Gue mau Giselle bahagia dengan pilihannya dia. Orang bisa jadi ikut sedih, bisa ikut marah, terus... Ada juga yang seneng ngeliat kita sedih. Ada juga yang kayak katakan anak lo ikut lo gitu ya. Terus lo jelek-jelekin ibunya gitu. Dan bagaimana kamu menjelaskan hati tersebut? Gimana caranya untuk Gisa? It's not easy and never gonna be easy ya. Gak-gak. Paling susah gitu. Cuman karena itu tadi aku udah ikhlas gitu. Ikhlas. Jadi kalo sabar tuh belum tentu ikhlas. Kalo ikhlas tuh udah bisa lepas gitu. Jadi oke gitu. Gue mau Giselle bahagia dengan pilihannya dia. Itu yang bikin aku lebih mudah gitu. Oke Giselle maunya bahagianya apa? Dia bisa pilih bahagianya dia. Yaudah aku bisa nanti menjalankan kebahagiaan aku sendiri gitu. Tapi yang pasti yang gak mungkin bisa sendiri. Udah pasti pertama aku ya doa terus tiap malem. Terus ya ada sahabat-sahabat keluarga-keluarga yang selalu yaudah gitu. Maksudnya mereka tidak menjudge juga kayak gitu. Oke karena kan di saat-saat itu terjadi dan ketika keputusan itu sudah dibuat. Pasti udah kebayang doang bahwa ini pasti bakal orang bakal komentar. Ini pasti bakal orang ngasih nasehat gitu kan. Sampai sekarang masih. Cerainya udah setahun. Nasehatnya masih sampai sekarang. Walaupun mungkin maksudnya baik ya. Maksudnya mereka kan sayang, mereka konsen, mereka ngasih nasehat. Tapi untuk dari guiding sendiri nih, bagaimana kamu bisa, apa yang kamu katakan kepada diri kamu sendiri. Karena again sometimes ketika kita berada di titik terendah itu orang cenderung ingin membantu. Tapi yang paling penting kan apa yang kita katakan terhadap diri kita sendiri. Karena gak semua nasehat itu bisa kita lakukan dan applicable juga kan. Kalau aku sih lebih ke gini. Maksudnya terima kasih kan atas semua teman-teman, sahabat, semua orang gitu. Cuma mereka kan sebenarnya tidak tahu masalahnya sebenarnya apa sih ini gitu. Dan makanya aku kayak Merry juga. Maksudnya gini, kenapa sih gak pernah ngomong alasannya kenapa gitu. Aku bukan tipe orang yang suka membagikan kesedihan gitu. Orang taunya aku kan selalu happy gitu kan. Jadi kalau berita baik disebarkan tuh bisa nular. Orang juga ikut senang segala macam. Tapi ketika kita berita tidak baik gitu, berita sedih, berita buruk. Orang bisa jadi ikut sedih, bisa ikut marah. Ada juga yang seneng ngeliat kita sedih. Ada juga, jadi energinya gak enak gitu. Jadi udah masalah rumah tangganya emang beneran cuma udah biar kita aja. Tapi yaudah kedepannya makanya kita putuskan untuk ya pokoknya kita baik-baik gitu. Jadi udah pokoknya itu ya pokoknya pokoknya sekarang gembi-gembi gitu aja. Oke. Apa pembelajaran yang paling berharga dari semua yang pernah terjadi? Yang paling aku maksudnya sampai sekarang adalah itu. Siapa sih yang harus bahagia duluan dalam hidup ini gitu. Diri sendiri dulu. Kalau aku sih gitu. Makanya kita gak bisa pura-pura. Oke kira deh gue yang penting lu bahagia deh. Tapi lu kesiksa nih di rumah nih. Iya, iya. Gak bisa. Jadi memang diri harus bahagia dulu. Baru lu bisa membuka hati untuk bahagiaan orang. Kalau aku sih gitu. Iya, iya. Setuju sih. Setuju. Dan itu bukan egois ya. Tapi itu memang manusiawi memang harus seperti itu. Bener, bener. Makanya aku selalu bilang itu kalau misalnya. Walaupun mungkin analoginya tidak benar. Tapi seolah-olah kok kayaknya bener ya. Orang kalau misalnya di pesawat tuh. Oksigen tuh pake dulu sendiri. Baru lu pakein orang gitu. Betul, betul. Karena kalau lu mau nyoba. Nih, lu nyoba. Jadi maksudnya setidaknya lu tahu ke bagian apa. Lu baru bisa ke bagian orang. Oke. Kalau Gading bisa memberikan input atau pandangan kepada orang yang mungkin baru saja mengalami. Atau mungkin dalam keadaan perpisahan gitu kan. Kayak should I decide untuk pisah atau enggak gitu. Kalau aku sih makanya itu tadi aku. Aku kan dalam pernikahan aku gagal gitu. Berarti aku mungkin aku tidak layak untuk memberikan petua. Cuman maksudnya gini. Aku sama sekali tidak membenarkan perceraian. Tapi kalaupun itu harus terjadi. Sekali lagi itu bukan kiamat juga. Dan ingat bahagia gak sih gitu. Karena hidup ini cuman sekali loh. Kalau aku tuh selalu berpikiran gitu. Ini hidup cuman sekali. Kalau lu kesiksa ya buat apa? Kalau aku sih gitu. Hmm. Oke. Itu sih kayaknya. Tapi aku salut loh. Aku salut karena kalau misalnya aku ngeliat. Kalian berdua bener-bener. Apa ya. Melakukannya dengan baik-baik. Ya kan. Dan juga hubungannya tetap terjaga. Masih sebut papa mama juga. Ya kan. Dan masih ada juga untuk gempi. Dan selalu ada selalu untuk gempi. Nah itu maksudnya apapun. Maksudnya gini. Kalaupun pisah. Kalaupun harus gitu. Ya pisah baik-baik. Apalagi kalau udah punya anak. Karena jangan saling menjelekan. Karena mau sampai kapanpun. Yang laki-laki itu bapaknya anak. Yang ibunya itu ibunya anak gitu. Jadi jangan saling menjelekan. Karena bagaimanapun juga sangat tidak aneh banget gitu. Kalau lu sekarang oke katakan anak lu ikut lu gitu ya. Terus lu jelek-jelekin ibunya gitu. Walaupun apapun masalahnya ya. Lebih baik kalau buat anak. Semuanya kasih yang baik-baik kayak gitu. Kalau buat aku sih kayak gitu. Oke. Apa hal yang paling tabu lagi. Yang harus. Yang gak boleh dilakukan. Untuk memikir bahwa. Perpisahannya tetap bisa terjaga dengan baik. Nah kalau aku kan makanya gini. Aku tuh dulu kan maksudnya bukannya sombong atau apa. Tapi maksudnya gini. Dulu kan seolah-olah Indonesian sweet couple gitu kan. Orang-orang banyak yang pengen seperti aku sama Gisel dulu. Dan ternyata aku kan gagal. Kalaupun dulu di. Maksudnya dipandang orang. Oh Gading Gisel tuh baik kayak gini ya. Nah ketika pisah pun. Aku pengen dipandang orang. Oh ternyata bisa loh pisah tapi baik gitu loh. Pisah baik tetap mengutamakan anak segala macem kayak gitu. Gimana cara nikmati kesedihan? Misalnya.